Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 811, Tuhan, siapa Elena ini? Dia benar-benar menggunakan jarum. Auranya begitu kuat, staff medis sepertinya mendengarkannya. Yuk semua ikuti dan simak, buruan menuju ke tempat penelitian ilmiah. Semua tamu di pesta pernikahan sudah pergi, dan semua orang pindah untuk ikut bersenang-senang dengan penuh minat. Hati Tuhan Ye telah tenggelam ke dasar, Elena tidak hanya memiliki keterampilan medis tetapi juga mengundang cucunya, Darren. Darren pergi untuk menangkap Elena, dan sekarang Tuhan Ye dapat dengan mudah mengetahui bahwa Darren bersalah dan ditangkap oleh Elena di dalam guci. Tampaknya pertunjukan besar ini akan dinyanyikan di pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Christopher memandang Jufnel di sampingnya, ayo, ayo ikut bersenang-senang. Jufnel mendorong kursi roda nyonyali, oke. Christopher mengjilat bibir tipisnya. Orang yang mengatakan dia baru saja bergosip tidak mengikuti gosip tersebut. Elena sukses menarik perhatian Jufnel. Tempat parkir di luar pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah penuh karena semua orang bergegas. Bully sedang duduk di kursi roda, didorong oleh Jufnel. Christopher dan Helen berdiri bersama. Tuan Ye dan Avela datang, tentu saja, Holden juga ikut. Holden tahu bahwa Elena pasti akan menyelamatkan Brian. Jika dia tidak datang untuk mengamatinya, dia selalu khawatir. Semua orang menunggu, mereka bahkan tidak menunggu sosok Elena. Helen sudah tidak sabar. Bagaimana dengan Elena? Kenapa dia belum datang? Dia tidak akan mempermainkan kita. Saat ini semua orang juga mulai berbisik. Elena bukan pembohong. Dia paling banyak mantan pegawai stasiun radio yang diusir. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk tempat seperti pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah? Mari kita tunggu dan lihat apa yang sebenarnya dilakukan Elena. Pada saat ini, pintu pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah tiba-tiba terbuka, dan sekelompok peneliti ilmiah berjubah putih keluar, berdiri di kedua sisi dengan hormat, seolah menunggu seorang pria besar. Pada saat ini, sebuah mobil pengasuh hitam melaju masuk, lalu berhenti, pintu belakang terbuka, dan sosok Elena yang halus dan cantik muncul di garis pandang. Elena ada di sini. Elena berjalan ke depan tanpa menyipitkan mata, Sina dengan cepat menyapanya dan berkata dengan hormat, Prof. Sia, kamu kembali, kami semua menunggumu. Petik 2. Elena mengangguk, lalu mengulurkan tangan putih kecilnya untuk menarik ritsleting di antara lehernya sampai ujung, melepas jaket hitamnya dan menyerahkannya kepada Sina, memperlihatkan jas putih bersih di dalam dadanya. Ada kartu kerja yang bertuliskan, Prof. Sia, semua orang menyaksikan Elena berjalan, bagaimana mereka menggambarkan adegan ini. Ini adalah pertama kalinya Elena muncul di mata semua orang dengan jas putih. Dalam jas putih adalah sosok rampingnya, dengan rambut hitam murni diikat dengan kuncir kuda, dia berjalan masuk dengan sekelompok peneliti ilmiah. Dia berjalan di garis depan, memegang sepotong bahan medis di tangannya dan membisikkan sesuatu kepada Sina, sekarang sinar matahari yang cerah di luar jendela Perancis masuk, melapisi seluruh tubuhnya dengan lapisan kemegahan. Dia datang selangkah demi selangkah, dan mantel putih serta mantel yang telah digulung oleh angin terbentang di atas busur yang indah dan lancang di udara. Sekarang oranya terbuka sepenuhnya, seperti mutiara yang bertiup di debu, menampakkan cahaya yang mendebarkan. Bab 812, semua orang menatap pemandangan ini dengan linglung, menyaksikan Elena berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. mendesis, semua orang tersentak, Ya Tuhan, Ya Tuhan, siapa Elena ini? Lihat dia bre, ad splat, Prof, Sia, apakah dia, Dot itu, orang pertama yang menghancurkan virus dalam legenda X? X, X adalah singkatan dari Sia, X adalah Elena, Elena adalah X. Ibu, selamatkan anak itu. Kakiku lemah, X menjadi terkenal 5 tahun lalu. Berapa umur Elena 5 tahun lalu? 15 sampai 16. Elena baru berusia sekitar 20 tahun sekarang, dia sudah, dia sudah menjadi profesor kedokteran. Ku dengar akademisi Kefner akan segera pensiun, lalu Elena akan menjadi penerus pusat penelitian. Yang paling mengejutkan di antara mereka adalah Tuan Ye dan Avela. Murid Tuan Ye tiba-tiba berkontraksi dan membesar, tidak mau mempercayai apa yang dilihatnya di depan matanya. Ternyata Elena memiliki identitas yang luar biasa, dan dia adalah legenda-legendaris di dunia medis. X, Tuan Ye memandang Elena saat ini, dan Elena berjalan ke sini dengan sekelompok orang dengan penuh semangat. Angin dingin menghamburkan mantel putih dan keliman mantelnya, dan ujung gaun itu melintasi busur yang sangat menyilaukan di udara. Lain, Elena saat ini dan Diana, yang ada dalam ingatannya, tumpang tindi dengan sempurna. Ternyata putri Diana telah mewarisi bakat medisnya dengan sempurna, dan ia terlahir sebagai putri surga yang sombong. Nyonya Lee menatap Elena saat ini dengan mata berbinar, hidupnya diselamatkan oleh Elena, tentu saja, dia tahu betapa mempesonanya gadis ini, dia mengangguk, agak bangga. Berdiri di belakang Nyonya Lee, Juvenil menatap sosok Elena yang cerah dan mempesona. Helen sudah membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Tidak, ini tidak mungkin milik Elena. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Christopher di sampingnya, dan berbisik, Christopher, apakah kamu sudah tahu bahwa Elena sudah X? Christopher melirik Helen, aku tidak menyadarinya terlalu cepat, baru sekarang. Setelah berbicara, Christopher memandang Juvenil, sebenarnya, dia menebak segalanya. Ia menduga bahwa Elena adalah putri kandung Juvenil. Jika ini benar, maka keunggulan Elena tidaklah mengherankan. Dia mewarisi Diana dan Juvenil, dua gen yang kuat dan sempurna. Saya harus mengatakan bahwa Diana merasa dia sudah cukup bersenang-senang, ingin menjadi seorang ibu, dan ingin punya anak perempuan. Dia benar. Christopher menatap Elena lagi. Faktanya, Diana bermain di ibu kota kekaisaran saat itu, tetapi dia memiliki sifat yang makmur, dan dia tidak dapat memahami hati orang dan memelihara harimau. Sementara putrinya Elena memiliki pikiran yang cermat, dan dia tahu bagaimana menilai hatinya. Untuk menyelamatkan situasi, putri ini lebih baik dari Diana. Dia lebih baik dari ibunya. Pada saat ini, Elena berjalan mendekat, pupil matanya yang cerah dan cerah berpatroli di hadapan penonton dengan samar, dan kemudian berjalan ke pintu untuk melakukan otentikasi murid, dan dengan ding pintu di dalam terbuka. Elena meringkuk LPS-nya, semuanya. Tolong, Juvenil mendorong wanita tua Li dan masuk dengan murah hati, lalu Christopher dan Helen, lalu Tuan Ye, Avela, dan akhirnya Holden datang. Holden mendatangi wajah Elena, matanya yang dalam dan sipit tertuju pada wajahnya, gelap dan berat, kamu adalah Prof. Sia. Bab 813, dia melirik kartu kerja di dadanya. Elena menganggup dengan tenang, kamu bisa memanggilku begitu. Selain ini, apa lagi yang ingin kamu katakan padaku? Percakapan Holden berubah. Apa? Elena tidak mengerti apa yang dia maksud. Holden memasukkan satu tangan ke saku celananya, matanya setajam elang, seolah hendak menusuknya, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu pernah menikah, mengapa saya tidak dapat menemukan mantan suamimu? Jantung Elena berkedut, matanya berkedip, dia benar-benar pergi untuk menyelidikinya. Dengan karakter Holden yang mencurigakan, tidak bisa mengetahui mantan suaminya sudah cukup membuatnya curiga. Pada saat ini, dia mengambil satu langkah lebih dekat, tubuhnya yang tinggi dan lurus segera menutupi dirinya. Kedua tubuh itu dekat, dan aura pria yang bersih dan jernih itu terbungkus dengan kekuatan yang kuat untuk memblokirnya. Beri kamu kesempatan dan beritahu aku, siapa nama mantan suamimu? Nada dering Elena menjengkelkan, dia tidak tahu apakah dia telah menemukan petunjuk apapun, dia hanya bisa menatapnya dengan wajah tamparan kecilnya, aku tidak akan memberitahumu. Holden langsung mengerucutkan bibir tipisnya, dia sudah lama merasa bahwa gadis di depannya sangat tidak jujur dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Holden mengambil satu langkah lagi lebih dekat dengannya, dan sekarang tubuh ramping Elena didorong ke sudut olehnya, dan tubuh kedua orang itu disatukan dengan erat melalui kain tipis. Wajah cantik Elena langsung memerah dengan telapak tangan yang kuat, dan dua tangan kecil menyentuh dadanya yang halus untuk mendorongnya menjauh, apa yang kamu lakukan. Holden, kamu tidak boleh main-main, ini, ini wilayahku, percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk meledakanmu. Petik 2. Elena tidak kehilangan momentum, dan matanya yang jernih menatapnya dengan provokatif. Itu benar, ini wilayahnya, dan dia bahkan berani melakukan sesuatu di sini. Holden perlahan melengkungkan bibir tipisnya, dia mengulurkan jari rampingnya dan menyodok kartu kerja di dadanya dengan tidak hormat. Oke, apa yang akan kamu taruh di depanku? Raksia, orang tahu apakah mereka mengenal mereka, sia sebenarnya adalah penjahat yang kuat dan kejam yang secara paksa menempatkan saya. Petik 2. Titik 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 petik 2. Murid Elena menyusut, bagaimana dia bisa mengungkit hal-hal lama lagi, betapa memalukannya Presiden Holden yang bermartabat ditiduri oleh seorang wanita, dia tidak malu, dan dia bangga akan hal itu, dan dia mengatakannya berkali-kali. Holden, kamu tidak tahu malu, aku dulu, aku pernah menguatkanmu, tapi, tapi siapa yang mendorongku? Elena tersipu. Ini seperti udang yang dimasak, apalagi. Mata Holden tiba-tiba menjadi gelap, dan malam itu ketika seseorang merasa puas, dia berbalik dan ingin lari, tetapi dia menangkapnya kembali. Menurut jumlah permintaan, dia memang korban. Pandangan Holden tertuju padanya, dan dia melihat ke atas dan ke bawah pada jas putih yang dia kenakan. Dengan tampilan yang tidak baik dan kejam, ujung lidahnya menekan pipi kanannya. Dia mengulurkan tangan dan menarik kerah jas putihnya, suaranya rendah dan membosankan. Jupiter senyum dan berkata, kamu terlihat cantik dengan setelan ini. Elena yakin bahwa kalimatnya jelas bukan hal yang baik, ada beberapa, pikiran tidak sehat di kepalanya. Tubuh langsingnya bergetar, dan Elena merasa bahwa dia tidak akan bisa menghadapi mantel putih di tubuhnya ini di masa depan. Saat semuanya berakhir, dia kotor. Elena ingin mendorongnya dengan keras, tetapi kali ini Holden melepaskannya dulu, dan dia masuk. Bab 814 orang-orang di luar juga ingin mengikuti, tetapi mereka telah dihentikan oleh penjaga keamanan di dalam dan di luar pintu. Maaf, perawatannya penting, tidak ada yang diizinkan masuk. Darren telah minum teh, sebenarnya, dia telah menunggu selama beberapa jam, tetapi dia sama sekali tidak sabar, seluruh temperamennya tenang. Saat ini Tuan Ye dan Avela datang. Avela melihat Darren seolah-olah dia melihat sedotan terakhir, dan segera berlari untuk memegang lengannya. Saudaraku, terjadi sesuatu, bibi Rena ditangkap, setelah pergi, pernikahanku hancur, dan Elena membawa Brian ke sini. Darren tidak memiliki ekspresi yang tidak terduga. Beberapa jam ini sudah cukup bagi Elena untuk berbicara dalam pernikahan. Bibinya, Melissa, Avela, dan Marye tidak online, dan mereka sama sekali bukan lawan Elena. Tampaknya Elena telah memusnahkan wanita-wanita ini di pesta pernikahan. Namun, ini tidak mempengaruhi apapun. Di mata Darren, orang-orang ini adalah karakter kecil yang dapat diabaikan, dan kegagalan serta hidup dan mati mereka tidak akan memengaruhi rencananya. Pada saat ini, Elena masuk dengan Sina dan beberapa peneliti ilmiah. Darren mengangkat matanya dan melihat Elena dengan jas putih dan kartu kerja di dadanya. Wajahnya sedikit berubah. Elena, saya telah memikirkan tentang hubungan antara kamu dan X. Ternyata X adalah kamu dan kamu. Sia. Petik 2. Keraguan terbesar di hati Darren telah terpecahkan. Ternyata Elena adalah generasi legenda medis X. Tak heran kekuatan di belakangnya begitu misterius dan dahsyat. Dia tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, tetapi juga luar biasa. Putri Diana terlahir sebagai gadis yang berbakat secara medis. Elena memandang Darren, meringkuk L. Pes dan tersenyum, Mer Darren, kamu sudah menunggu lama sekali. Sekarang saya telah membawa Brian ke sini. Saya berencana menggunakan jarum untuk memaksa racun keluar dari tubuh Brian. Petik 2. Wajah Darren yang pucat dan tampan menunjukkan senyuman bengkok yang suram dan bersemangat. Elena, racun telah menyerang organ dalam dan enam pembuluh darah Brian, dan kamu ingin memaksa racun itu keluar. Bisakah kamu? Mata cerah Elena menatap Darren, tidak apa-apa, bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya. Elena berjalan ke arah Brian yang tidak sadarkan diri. Helen terus berdiri dan memperhatikan. Melihat Darren mengakui bahwa dia telah meracuni Brian. Dia sangat marah sehingga dia gemetar dan matanya menyala. Keluarga Ye Anda benar-benar menipu? Anda berani memukul anak saya? Di masa depan, keluarga Lu Ye kita akan menjadi seperti Leontine Giok ini, dan kita tidak akan dekat. Helen membanting Leontine Giok ke tanah dengan keras. Dengan suara yang tajam dan keras, Leontine Giok itu menghantam tanah dan hancur berkeping-keping. Wajah Avela pucat, dan Leontine Giok ini adalah tanda pernikahannya dengan Brian. Sekarang Helen telah memecahkan tokennya, dia dan Brian tidak akan bersama lagi karena keluarga Lu Ye secara resmi putus. Wajah Tuan Ye selalu gelap, dia menatap Helen, lalu tatapannya tertuju pada Christopher yang berada di belakang Helen. Christopher tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi sekarang matanya yang dalam tidak bergerak. Memandangnya dengan bijaksana, ada badai dan ombak yang bisa menghancurkan segalanya dalam ketenangan. Nyatanya, Tuan Ye tidak mengerti satu hal pun tentang Christopher. Christopher bersikap dingin dan tidak peduli pada Helen, tetapi dia sangat mencintai putra Helen, Brian. Sekarang setelah keracunan Brian oleh Darren telah terungkap dan dikonfirmasi, Christopher telah menyetujui perpecahan dan konfrontasi keluarga Lu Ye. Untuk waktu yang lama, empat klan utama ibu kota kekaisaran memiliki banyak air dan tidak bersalah di sungai, dan dalam damai satu sama lain, tetapi sekarang keseimbangan ini telah rusak. Christopher telah menargetkan Tuan Ye untuk putranya Brian. Bab 815 Tuan Ye mungkin mengerti mengapa Elena mengundang Christopher dan Helen. Ini yang dia inginkan. Gadis ini bijaksana dan mempertimbangkan segalanya, sangat luar biasa. Elena berjalan ke sisi Brian dan mengenakan sarung tangan putih. Kali ini, Sina menyerahkan sebuah jarum emas, Rof. Sia, operasi ini cukup berbahaya. Racun Gu telah menginvasi organ dalam dan enam pembuluh darah Akademi Silu. Di sini, setelah jarum emas membuka pembuluh darahnya, racun Gu akan langsung menyerang jantungnya. Begitu jantungnya terinfeksi, hidupnya akan langsung gagal. Petik 2. Setiap orang yang hadir merasakan sensasi dari operasi ini, dan semua orang, menyapu, mata mereka ke tubuh Elena. Kali ini, Darren berkata, Elena, kamu harus memikirkannya. Jika Anda turun dengan jahitan ini dan membuka busur tanpa berbalik, hidup Brian ada di tangan Anda. Petik 2. Elena tidak melihat ke arah Darren, dia hanya mengambil jarum emas di tangan Sia dan memulai operasi. Saat jarum emas menembus titik akupuntur Brian, hanya suara, ding, yang terdengar, dan monitor detak jantung di sampingnya dengan cepat mengeluarkan suara alarm yang keras. Mereka melihat serangan jantung Brian. Begitu Elena menggunakan jarum itu, Brian kehilangan detak jantungnya. Tiga dan enam jiwa Helen semuanya ketakutan. Dia berlari ke depan sambil berteriak, Elena, kamu membunuh anakku. Helen ingin lari ke Elena, tetapi pada saat ini sebuah tangan yang kuat dan terikat erat datang dan meraih Helen, suara sedih terdengar di telinganya, jangan ganggu dia. Helen menoleh ke belakang, dan langsung melihat mata Holden yang dalam dan sipit. Dia menangkapnya. Holden, kenapa kamu menghentikanku? Detak jantung anak saya hilang dan Brian meninggal. Apakah kamu sangat bahagia saya curiga Anda dan Elena berkolusi? Kalian semua ingin anakku mati. Helen tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan mengoceh dengan panik. Holden mengulurkan tangannya dan mendorong Helen langsung ke pelukan Christopher. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Jadilah orang yang optimis tentang orang gila ini. Biarkan dia tutup mulut, atau aku akan memerintahkan seseorang untuk mengusirnya. Helen memandang Holden dengan ngeri, beraninya dia berani menjadi begitu sombong. Christopher, Brian kami. Christopher mendukung Helen. Brian belum mati. Apa? Helen terkejut. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Christopher. Detak jantung Brian jelas berhenti. Saat ini, Darren dan Tuan Yeh sudah melangkah maju, dan mereka tertarik dengan jahitan Elena. Sina berkata dengan gembira, Prof. Sia, benda itu menembus hati. Kamu harus menggunakan metode jarum kuno seperti itu. Petik 2 Jarum emas menembus jantung, dan Elena menggunakan jarum emas untuk menyegel hati Brian. Jadi dalam waktu yang singkat, jantung Brian tiba-tiba ditangkap, dan dia memiliki citra mati suri. Hanya dengan cara ini, Gu Poison tidak bisa menyerang hati Brian. Jarum emas yang menusuk jantung adalah teknik kuno melawan langit, membekukan aliran kehidupan secara paksa dan mengubah takdir melawan langit. Elena tergantung di tubuh Brian, sangat fokus. Wajah sampingnya yang cantik memancarkan kilau bergerak seperti giyok dalam cahaya. Dia mengeluarkan jarum perak dan menusuknya dengan cepat, dan darah hitam dengan cepat keluar dari jari Brian menetes. Bab 816. Racun Gu dipaksa keluar. Helen sepertinya masih hidup. Dia segera berkata dengan ekstasi, Brian masih hidup, Brian diselamatkan, Christopher, putra kami. Helen ingin berbagi kegembiraannya dengan Christopher, tetapi Christopher tidak memandangnya sama sekali, dan hanya menyela dengan suara yang dalam. Mulai sekarang, jaga mulutmu sendiri. Aku tidak ingin mendengar suaramu lagi. Petik 2. Darah Helen basah kuyuk di baskom berisi air dingin oleh Christopher, dan hatinya terasa dingin. Dia tidak berani berbicara lagi. Kali ini, seruan Sia terdengar di telinganya. Prof, Sia, ada apa denganmu? Holden memandang Elena dengan cepat, dan melihat bahwa tubuh halus Elena tiba-tiba bergoyang dua kali, membuatnya berdiri goyah. Ada apa dengan dia, Prof, Sia? Sia dengan cepat mengambil jarum perak dari tangan Elena, dan kemudian memeriksa denyut nadi Elena. Segera kulit Sia berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, Prof, Sia, racun Gu dari Akademisi Lu telah dirusak, dan ada jenis racun lain di dalamnya. Kamu diracuni. Tapi, Sina menatapnya, saya juga menyentuh racun Gu, tapi saya tidak diracuni, jadi mengapa Prof? Sia diracun sendirian. Elena meraih tubuh langsingnya dan menstabilkan pikirannya. Dia sudah memperhatikan apa yang bisa dideteksi Sina. Saat jarum emas menembus jantung, dia tahu bahwa racun Gu di tubuh Brian aneh, dan Darren telah memasukkan racun lain ke dalamnya. Namun, Elena mengira dia akan mampu bertahan, karena terakhir kali dia membantu kelahiran kembali Holden di Darrenville, dia sendiri terlahir kembali, dan darah di tubuhnya kembali ke keadaan menyerangnya, dan racun biasa tidak dapat menjangkaunya. Namun, siapa sangka racun ini datang dengan begitu ganas dan dasyat sehingga dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Racun semacam ini sepertinya tidak berbahaya bagi orang lain dan hanya ditujukan padanya saja. Elena mengangkat matanya, pupilnya yang cerah jatuh ke wajah tampan Darren, apa yang kamu lakukan dengan racun? Darren mengaitkan bibirnya dan perlahan mengucapkan lima kata, jentikan jari Anda ke orang tua itu. Apa? Elena dengan cepat memutar alisnya. Racun semacam ini diteliti khusus untukmu. Ini hanya efektif untuk Anda. Begitu jentikan wajah merah menyerang darah Anda, Anda akan menua seperti mawar senja. Kamu baru berusia 20 tahun sekarang, nak. Di usia muda yang mekar, kamu akan menjadi 40 tahun, 60 tahun, kamu akan menjadi 100 tahun hanya dalam beberapa detik. Petik 2. Mata semua orang yang hadir berubah. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar bahwa jentikan seorang gadis berambut merah akan membuat seorang gadis berusia 20 tahun menjadi tua di tengah-tengah sebuah film. Ini mungkin hal yang paling menakutkan bagi seorang gadis. Sina dengan cepat berkata, Prof. Sia, operasinya harus segera dihentikan. Sekarang jari itu belum menginvasi darahmu, kamu masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Petik 2. Darren mengangkat alisnya dan tersenyum, Elena, kamu harus berpikir dengan hati-hati, setelah operasi dihentikan, niscaya Brian akan mati. Sia berkata, Prof. Sia, biarkan akademisi lu memberi kami operasi, kami bisa. Bab 817 Darren samar-samar melirik Sia dan para peneliti, apakah Anda yakin Anda benar-benar dapat menggunakan metode jarum anti-langit kuno seperti penetrasi jarum emas? Hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Brian, dan itu adalah Elena. Kamu, Sia sangat cemas. Kali ini, Elena mengangkat tangannya, Sia, mundurlah. Prof. Sia, tolong ambil tubuhmu dulu. Sina dan sekelompok peneliti mendesak serempak. Darren memandang Elena, dia menunjukkan senyuman aneh, Elena, kuakui kamu bermain sangat indah hari ini, identitasmu juga mengejutkanku, tapi aku juga tertinggal, selamat, kamu akhirnya mencapai level terakhir, dan datang ke sini ke pria tua. Sebenarnya aku juga berharap kamu bisa naik ke level terakhir, karena ini tempat yang paling menarik, seperti permainan, akhirnya sampai pada klimaksnya, kataku sebelum kamu menggerakkan jarum, buat kamu mau aku jelas, sekarang untuk menyelamatkan Brian, atau untuk menyelamatkan diri sendiri, Anda hanya dapat memilih satu. Petik 2. Dengan keterampilan medis Anda, selama Anda menghentikan operasi sekarang dan menyelamatkan diri Anda sendiri, Anda juga dapat memaksa seorang lelaki tua berwajah merah yang menunjuk jari, tetapi Brian pasti akan mati. Jika Anda memilih untuk memaksa keluar racun untuk menyelamatkan Brian, maka Anda tidak akan diselamatkan, Anda hanya dapat menikmati racun yang saya sesuaikan untuk Anda. Pupil biru Darren meledak menjadi cahaya redup, dan seluruh orang tampak terdistorsi dan sakit. Apa Elena mengira dia menang, tapi ternyata tidak. Rena Avella hanyalah sebuah episode kecil yang terjadi dalam keseluruhan rencana ini, dan itu tidak mempengaruhi apapun sama sekali. Dia telah menunggu Elena di sini di level terakhir, dan sekarang Elena akhirnya masuk, dia merasa darahnya mendidih saat ini. Sekarang, dia ingin melihat bagaimana Elena memilih. Tuan Ye dan Avella segera menegakkan dada mereka, dan Avella tersenyum kejam, Elena, apa yang membuatmu ragu-ragu, apakah kamu akan memperlihatkan wajahmu yang sebenarnya? Saya tahu Anda ingin diselamatkan, jadi Anda bisa memilih dengan murah hati. Itu saja, tetapi Anda harus ingat bahwa Brian mati untuk Anda. Dia benar-benar dibunuh olehmu. Di masa depan, jika Anda membawa kehidupan di punggung Anda, Anda bisa hidup tanpanya. Petik 2. Trik Darren terlalu beracun. Elena cukup waspada, dan dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Sangat sulit untuk menunjuk jari pada wajah merah orang tua itu, sekarang Brian sedang merabah-rabah wajah merah tua itu. Biarkan dia membuat pilihan secara langsung. Antara kehidupan orang lain dan kehidupan Anda sendiri, dapat dimengerti untuk memilih yang terakhir, dan semua orang dapat menerimanya. Yang paling tidak bisa diterima adalah Helen. Dia terus menggelengkan kepalanya. Elena tidak bisa memilih dirinya sendiri. Dia manisan, tetapi putranya tidak bisa mati. Helen ingin berbicara, tetapi saat ini tatapan dingin menimpanya. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa mata samar Christopher menyapu dirinya, menyiratkan peringatan. Artinya, tutup mulut, Helen hanya bisa mengkertakkan giginya, dan menutup mulutnya dengan mata merah. Kedua tangan besar Holden tergantung di sampingnya dengan erat terkepal. Dia segera menarik kakinya yang panjang untuk bergerak maju, tapi Christopher dengan tenang berkata, biarkan dia memilih sendiri. Holden berhenti. Christopher memandang Elena di depan, dia adalah gadis yang sangat spesial. Jika Anda mencintainya, Anda harus belajar bagaimana mencintainya. Petik 2 Holden melihat ke samping, dan mata sipitnya yang dalam tertuju pada wajah Christopher. Jadi, kamu tampaknya mengenal Elena lebih baik daripada aku. Jadi ayah, kamu harus tahu siapa mantan suami Elena. Christopher memandang Holden. Holden perlahan-lahan mengulurkan bibir tipisnya menjadi busur sarkasme. Mungkinkah tebakanku salah? Masa lalu Elena telah dihapus bersih, bukan di tangan ayah. Bab 818 Christopher menyipitkan mata yang dalam itu tiba-tiba. Faktanya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya. Selama Holden mulai menyelidiki, dia akan segera menemukannya. Semua orang mengatakan bahwa putra ini seperti dia, apakah itu bakat untuk bisnis atau metode yang luar biasa. Tampaknya dalam beberapa hari terakhir ketika Elena menghilang, Elena tidak hanya melakukan banyak hal, tetapi Holden tidak diam. Dia mungkin menyelidiki banyak hal. Tak satupun dari hal-hal ini akan memberinya jawaban, tetapi bagi orang yang cerdas, petunjuk ini akan membuatnya sangat ragu. Jadi sekarang, apa sebenarnya yang dicurikai Holden? Christopher menatap mata Holden yang dalam dan sipit. Permukaan Holden tenang dan tak tergoyahkan, tetapi alisnya yang tampan tertutup oleh embun beku yang suram. Bagaimanapun, putranya sudah tua, dan sekarang dia bahkan tidak bisa melihatnya. Apa yang terjadi di hati anak laki-laki ini? Kali ini, Holden terkeke lagi. Ayah, apa yang ingin kamu hapus dengan tangan yang kuat? Aku meragukanmu sekarang. Christopher mengalihkan pandangannya dengan samar, dan dia membuka suaranya dengan acuh tak acuh, kalau begitu kamu bisa memeriksanya sendiri, dan menunggu sampai kamu menemukan sesuatu sebelum kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Petik 2 titik 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 petik 2. Holden menarik tinjunya, dia merasa bahwa sekarang Christopher telah mengajarinya sepatah katapun, ayah. Christopher sedang mengajarinya cara menulis kata, ayah. Holden menjatuhkan mata sipitnya yang dalam ketubu Elena di depannya. Sekarang semua orang menunggunya untuk membuat pilihan. Dia harus memilih antara dirinya dan Brian. Holden mengencangkan tinjunya, dia sangat ingin untuk melangkah maju, tetapi menarik tinjunya, melepaskan, menariknya, dan akhirnya melepaskannya. Biarkan dia membuat pilihannya sendiri. Elena tidak ragu-ragu, dia hanya memegang jarum perak dan terus melakukan operasi pada Brian, karena cairan racun hitam perlahan-lahan dipaksa keluar. Dia memilih Brian, Prof. Sia, Sia berkata dengan suara tertekan. Elena menatap Sina, dia perlahan mengangkat bibir merahnya, dan berkata dengan suara yang jelas dan indah, Sina, kalian semua mengira ini adalah pilihan. Faktanya, bagi saya, ini tidak pernah menjadi pilihan. Kami adalah dokter, mulai dari operasi. Sejak saat itu, kecuali kita jatuh di meja operasi, jika tidak, operasi tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Petik 2. Semua orang yang hadir kaget. Mereka melihat Elena saat ini. Gadis itu masih ramping dan tenang dalam balutan jas putih. Dia sama sekali tidak panik. Dia layak mengenakan jas putih dan mengatakan bahwa dokter di dunia, tidak ada yang lebih malaikat dari ini. Segera, semua racun di tubuh Brian dipaksa keluar. Elena mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jarum emas, berdebar-debar, dan detak jantung Brian dengan cepat dikirim melalui detektor detak jantung. Detak jantung semacam ini menghadirkan keajaiban menghidupkan kembali. Begitu kuat, ini mungkin suara terindah di dunia. Prof. Sia. Racun di tubuh Akademisi lu telah dibersihkan. Petik 2. Prof. Sia. Detak jantungnya normal. Petik 2. Prof. Sia. Semua karakteristik fisik dari Akademisi lu telah kembali normal. Petik 2. Prof. Sia. Selamat, operasinya cukup sukses. Petik 2. Sina dan semua peneliti segera melakukan rangkaian pemeriksaan fisik ini untuk Brian, dan mereka melapor kepada Elena dengan gembira dan gembira. Bab 819 operasi itu berhasil nyonya Lee mengulurkan tangannya dan menepuk pegangan kursi roda dengan berat. Mata lelaki tua itu sudah merah, dan air mata mengalir di dalam. Oke, itu bagus. Jufnel memegang tangan wanita tua itu, dan dia memandang Elena di depan. Semua orang di ruangan itu telah menjalani operasi dengan Elena. Sentuhan kehidupan seperti ini adalah yang paling berdenyut, dan mudah membuat air mata memenuhi matanya. Holden berdiri diam, hatinya tiba-tiba lega, sebuah perasaan perlahan memenuhi seluruh dadanya, membuatnya mengenali gadis bernama Elena di depannya lagi. Dia selalu berpikir bahwa dia suka bermain trik dan pandai bermain. Dia, adalah gadis yang sia-sia, dia tidak benar-benar mengenalnya sampai saat dia mengenakan jas putih. Dia membuatnya luar biasa dan bangga, gadis seperti itu miliknya, bahkan jika dia hanya memilih Brian. Pandangan Holden tertuju pada tubuh Elena, dan dia berpikir, bagaimanapun juga, dia tidak bisa melepaskan gadis ini, dan dia tidak tahan untuk melepaskannya lagi. Pada saat ini, Brian perlahan membuka matanya, dan dia pun bangun. Brian, Helen dengan cepat berlari ke depan, memperhatikan Brian dengan gugup. Mata hitam bersih Brian bingung dan tertegun sejenak, lalu perlahan pupilnya terfokus, dan dinginnya masa lalu pulih. Brian menyapu wajah orang-orang di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di wajah kecil Elena. Dia mengangkat L, peskurus pucatnya dan memanggil dengan suara bodoh, Elena. Elena memegangi tangannya, dan riak lembut berlekuk-lekuk dari pupil matanya yang cerah. Nah, Brian, saya di sini. Sepertinya aku memiliki mimpi yang panjang, kata Brian. Elena tersenyum dan mengangguk, ya, ini hanya mimpi. Sekarang setelah Anda bangun dari mimpi, semuanya baik-baik saja. Meski racun dalam tubuh Anda telah dibersihkan, akan ada masa pemulihan yang lama. Saya yakin ini tidak akan sulit bagi Anda. Tingkat medis negara asing lebih cocok untuk budidaya Anda. Saya sudah menghubungi orang yang relevan untuk Anda. Nanti Anda akan dibawa ke luar negeri dengan pesawat khusus. Akademi Silu, saya berharap dapat bertemu dengan Anda lain kali. Petik 2. Wajah Brian sangat pucat sekarang, dan mata hitam dinginnya tertuju pada Prof. Kartu kerja sia di dada Elena, lalu perlahan mengangkat bibir tipisnya dan tersenyum. Elena menatapnya dan tersenyum karena dia tahu bahwa Brian kembali saat ini. Brian meremas tangan lembut tanpa tulangnya dengan erat di telapak tangannya. Elena, mencintaimu adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Elena menundukkan kepalanya dan tersenyum pelan. Brian, meskipun aku tidak bisa memberikanmu cinta, kamu akan selalu menjadi temanku. Dalam hati saya, Anda sama pentingnya dengan orang lain. Petik 2. Brian mengerti, orang lain mengacu pada Holden. Dalam hati Elena, dia, seperti Holden, adalah seseorang yang ingin dia perjuangkan. Brian menghela nafas, dan dia sangat puas bisa menempati tempat di hatinya sebagai teman. Puas bahwa dia bisa meletakkannya, Prof, sia, selamat tinggal. Brian melepaskan tangan kecil Elena. Elena berdiri di sana dan melambai padanya, Akademisi Lu, selamat tinggal. Brian diusir. Darren terus menonton dengan mata dingin. Melihat Brian pergi, dia mencibir, Elena, Brian diselamatkan olehmu, tapi kamu telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Anda harus lebih memikirkan diri sendiri. Pikirkan tentang itu. Bab 820. Elena harus mengirim Brian pergi. Pertama, tubuh Brian benar-benar perlu dibudidayakan, dan kedua, dia tidak ingin Brian terlibat dalam perselingkuhannya, jika tidak dia akan benar-benar tidak jelas. Brian dan dia bukan hanya teman, tapi juga orang kepercayaan. Brian bisa memahaminya, jadi dia menerima semua pengaturan dan pergi. Dia tidak bertanya apa-apa, karena dia tahu segalanya. Setelah mengusir Brian, Elena berpaling untuk melihat Darren, dan dia meringkuk L. Pesmerahnya, tentu saja aku harus memikirkan diriku sendiri selanjutnya. Saya juga takut mati dan tidak ingin mati, jadi saya meminta Tuan Ye untuk menunjuk dan menyerahkan penawarnya yang lama. Petik 2. Elena mendatangi wajah Darren, mengulurkan tangan putih kecilnya secara langsung, dan menginginkan penawar dari Darren. Darren menggelengkan kepalanya, aku tidak punya penawar, Elena, selalu tidak ada penawar untuk preks. Oke, tolong serahkan formula produksi preks, Tuan Ye, dan saya akan menyiapkan penawarnya sendiri. Elena mengangkat alis halusnya yang halus. Kali ini Darren menunjukkan senyum jenaka, Elena, menurutmu apakah aku akan memberimu formula? Cinta, jangan buang waktumu, sangat tidak mungkin mendapatkan formula dari saya. Mungkin Anda akan menemukan cara, tapi tidak ada kelemahan dalam diriku, kamu tidak bisa mengancamku. Darren benar, dia adalah orang yang tidak memiliki kelemahan. Karena cinta, ada kelemahan dan celah, sama seperti Elena, dia memiliki kelemahan yang fatal ketika memukul gadis merah untuk menyelamatkan Brian. Darren adalah orang yang ekstrim dan sakit, dia tidak memiliki cinta di hatinya, hanya permainan. Sekarang permainan telah mencapai klimaks, dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengembangkan racun untuk menangani darah undet. Jika dia ingin mengapresiasi prestasinya, bagaimana dia bisa menyerahkan formulanya? Tuan Ye berdiri di samping Darren, dan dia mendengus dingin, Elena, berhentilah bermimpi, Darren tidak akan menyerahkan formulanya. Itu Elena, kamu tidak bisa mengambil semua hal baik di dunia ini, sejak kau menyelamatkan Brian, maka kau mati, kata Avella dengan kejam. Elena tidak mengalami perubahan suasana hati, karena dia tidak terkejut, dia telah mempelajari kepribadian cacat Darren, dan dia tahu persis apa Darren itu. Dia menarik tangan kecilnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Darren, apakah kamu benar-benar tidak peduli dan tidak memiliki kelemahan? Lalu kakekmu Tuan Ye, adikmu Avella, apa mereka? Petik 2 Tuan Ye dan Avella sangat bangga dan sombong barusan, mereka berdua menunggu kematian Elena, tapi sekarang Elena memintanya, keduanya langsung menegang. Mata Tuan Ye dan Avella tertuju pada wajah tampan Darren, mata Darren berkedip, agak dingin. Elena, apa maksudmu? Elena memegang dua tangan kecil di belakangnya. Sebenarnya, itu tidak berarti apa-apa. Aku tahu apa yang Tuan Darren tidak pedulikan, tapi, Tuan Darren punya sesuatu. Sekarang saya akan menghancurkan apa yang Anda miliki dan membiarkan Anda benar-benar tidak memiliki apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.